Tadi itu Mbah Mesir ya, yang terkenal itu? Iya, sampai Mbah Mesir itu ke-6 ya. Mbah Mesir itu siap-siap 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 siap. Hei, 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 bawa to salunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lur, apa kabar? Semoga sehat selalu ya, dimanapun berada. Wih, Ramadhan mulia bro. Ya, sebentar lagi Ramadhan mulia pergi, sedih sih. Tapi itulah, hidup harus terus berjalan. Ramadhan kita lewati, semoga dengan kebahagiaan dan kita bisa merayakan lebaran. Kalian bersama keluarga, kalian semua dimanapun berada, sehat, enjoy ya. Oke, halo. Nah, video kali ini saya punya liputan keren. Saya beberapa waktu lalu mengikuti kegiatan Bapak Mayjen TNI Kunto Arief Ribowo berserta Ibu Mia Kunto jelajah ke Jawa, ke Malang, Surabaya, ke Diri, lalu Tanggalek. Kalian seru lah, ini tentang Ibu Mia Kunto. Izin Ibu. Ternyata lor, Ibu Mia Kunto itu keturunan ke-6 dari Mbah Mesir. Siapakah beliau? Mbah Mesir adalah salah satu penyebar agama Islam di Jawa dan Maduwa. Mbah Mesir itu keturunan dari Kiai Yahuda. Beliau adalah prajurit, pejuang pangeran di Ponadoro saat Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830. Keren. Dan setelah ditulisik lebih jauh, ternyata bermuaranya di Panembahan Sinopati. Siapa beliau? Panembahan Sinopati adalah Raja Mataram pertama kerajaan Islam di Jawa. Keren. Ini dia videonya. Mbah Mesir. Sebutan untuk ulama yang menyebarkan agama Islam di wilayah Tenggalek. Khususnya di Kejamatan Durenan. Beliau adalah putra dari seorang priyai asal pacitan bernama Kiai Yahuda. Dan memiliki 16 saudara. Ayah Mbah Mesir juga seorang penyebar agama Islam dan memiliki keahlian dalam seni bela diri. Ada sumber yang menyebutkan bahwa Kiai Yahuda adalah prajurit perang pangeran di Ponadoro selama Perang Jawa pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Setelah itu, Kiai Yahuda berjalan menuju ke arah timur dan akhirnya menetap di pacitan. Dalam buku Napaktilas Masayi, biografi 25 Pendiri Pesantren Tua di Jawa, Madura disebutkan bahwa Kiai Yahuda adalah keturunan Panembahan Sinopati. Jadi, Pandeman Sinopati adalah Raja Mataram, Raja Kerajaan Islam di Jawa. Oke lanjut. Meskipun Kiai Yahuda memiliki ilmu kanuragan, namun ia tidak mewariskan ilmu tersebut kepada anak-anaknya termasuk Mbah Mesir. Tujuannya adalah agar anak-anaknya fokus pada pengembangan ilmu keagamaan. Mbah Mesir yang telah memiliki bekal ilmu keagamaan memutuskan untuk pergi ke Ponorogo dan belajar pada Kiai Hasan Besari di Tegal Sari. Kepandaian beliau semakin terkenal dan didengar oleh Bupati Trenggalek. Sehingga Mbah Mesir memutuskan untuk melanjutkan perjalanan ke Trenggalek. Masa tersebut merupakan kedatangan penjajah Belanda di Nusantara. Mbah Mesir saat di Trenggalek sangat disanjung oleh Bupati Trenggalek. Di semua acara kegiatan Bupati, Mbah Mesir selalu hadir. Saat ini makam Mbah Mesir berada di daerah Durenan Trenggalek. Semoga Allah memuliakan Mbah Mesir. Amin. Kita lanjut ke penuturan Saudara Ibu Mia Konto. Amin Ratun ini kalau saya Mbah, Mbah Ibu. Mbah Amin Ratun. Habis itu Mbah Wisak. Wisak sono. Bapun ya, gitu ya, Mbah. Mbah? Ya, Mbah. Itu, Mbah. Mbah Ko. Habis itu Mbah Nuni, mertua. Mama. Mama. Itu Mama. Terus Mbah Mia. Ya, sebelum di Panaruga itu dijempes. Antriominya. Iya. Untuk besar Jomba, maka ya datang. Jadi rumah yang ditinggali. Mbah Mesir itu. Bawa? Itu rumahnya Mbah Muawan. Duduk rumahnya Mbah Amin Ratun. Mbah Amin Ratun. Betul. Nah, yang ditempati Gus Hasan sekarang itu rumahnya Mbah, Mesir. Nah, sekarang itu yang mengelolahkan Gus Hasan itu. Gus Hasan sama istrinya itu, dua-duanya pergi haji dan ke diri. Ya, di sini posnya. Tapi enggak sama tahun ini. Terus berikutnya. Nanti kalau tiwo apa, segala macam belum. Nanti di sana, dia akan lagi, disiapin lagi. Nah, itu maksud masakan terenggala, ya? Beguruan lah, Pak Cishe. Terenggala itu, Pak Ipin mesti nyiapin gitu, guys. Pak Ipin. Namanya lodoh, lodoh, kantor laut. Pak Ipin mau ke Jakarta kan rapat, ya? Oh, ini enggak ada, Pak. Ini pamit, terdijin. Ini suasana pagi di Kediri. Ini itu ada Palawak. Hutan Joyoboyo. Suasananya sepi. Rame itu kalau ada versi Kediri main. Baru rame. Udah, itu aja ya. Sasiun kereta api, namanya saya ruha. Kita nyobain makanan dari Kediri. Nah, ini nih. Aneh. Lihat, Mas. Ini namanya lumpur. Kenapa sih? Ini namanya lumpur. Jangan sampai ketinggalan. Lumpur, lumpur. Kita makan lumpur, ya? Oh, iya. Enggak. Hei, ga. Soto ayam pakelan. Adanya di Kediri. Silahkan, Mas. Ke Bapak duluan. Ya lah. Ini janjian nih, kayaknya si hati ini. Besti. Besti, besti. Ah, love. Senang. Cari, suai. Kuli. Dapet, dapet. Ibu izin. Ibu Mia tuh ternyata keteluran para kiai besar Jawa Timur, ya Bu? Siap, Ibu? Ya, misalkan ketelurannya Mbak Mesir sama Mbak Yehubu yang ada di Kloropanita. Mbak Mesir itu yang menurunkan jari-jari yang di Jawa Timur. Agak kenceng. Di Jawa Timur ada Bondok Flosok, Bondok Jambu, Bondok Jambu. Kalau hubungan dengan Bhusdur, ada? Kalau Bondok itu Jumbang yang sebelah tambak beras, Kemarin juga reuni ditambak beras untuk Bani Mesir. Tadi itu Mbak Mesir ya? Yang terkenal itu? Iya. Sampai Mbak Mia itu penurunan ke-6 ya. Oh iya. Mbak Mesir, Mbak Mu'awan, Bu Aminatun, punya Mbak Mia, masih punya Mbak Mia, Mbak Mia. Iya. Mbak Mesir itu setiap hari hatang Quran. Oh iya. Setiap hari hatang Quran ya, Bu? Terima kasih, Bu. Siap. Oh enak. Eh, eh, eh. Gimana? Sarapan paginya? Enak banget. Ini apa ya namanya? Oh tuh, soto ayam pakelan. Super-super. Tapi force-nya banyak, Pak. Banyak? Cukup lah. Kenyampol. Oh enak, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Tidak apa-apa Tidak apa-apa